Assalamualaikum Lancar puasa Bi Alhamdulillah Ini dia seorang penyanyi Yang bisa dibilang di tahun 1999 Dengan album Cinta Rasul Sebagai album paling laris untuk musik religi Di Indonesia sepanjang sejarah Tapi hadat alwi Pasti ketika mendapat kabar itu Wah kaget tapi sekaligus bahagia Alhamdulillah Buat seorang hadat alwi Arti berdakwah melalui Musik melalui lagu itu Seperti apa sih Sebelum saya jawab Saya ingin menyampaikan bahwa berdakwah itu Sebetulnya bisa lewat Media apapun Termasuk menjadi seorang artis Juga bisa menjadi Sebuah media dakwah Saya teringat kemarin Waktu acara Bronis Saya bicara dengan Ivan Gunawan Saya bilang bahwa yang terpenting Dari setiap kita Boleh yang ngomong segitu Boleh silahkan Yang terpenting dari setiap kita Sebagai manusia Jangan pernah merasa Bahwa kita lebih tinggi Derajatnya di mata Allah Ketimbang orang lain Betul Ketika kita berpikir Bahwa kita lebih tinggi dari orang lain Saat itu kita rendah Dan ini bukan bahasa basi Siapapun kita Apalagi pakaian Ketika saya berpakaian seperti ini Kalau orang bilang berpakaian islami Setan suka mengganggu Seolah-olah saya ini lebih bagus dari Anda Padahal ketika saya berpikir seperti itu Saat itu pula Saya jatuh dalam pandangan Allah Ini yang harus Yang terpenting Yang harus kita tanamkan Jadi pengingat ya Iya Makanya Saya ingin menjawab tadi pertanyaan Bahwa berdakwahlah Dengan Berdakwahlah Dengan media masing-masing Dengan apa yang kita bisa Iya Dengan apa yang bisa Artinya Mau menjadi kekasihnya Allah Atau untuk Melanjutkan dakwahnya Rasulullah Tidak harus menjadi seorang ustad Tidak harus menjadi seorang kiyai Siapapun Anda Termasuk Penyapu jalanan Itu bisa menjadi kekasihnya Allah Nah ketika saya ditanya Kenapa saya berdakwah lewat Seni Karena saya merasa Potensi saya disitu Saya tidak ingin memaksakan diri Sebagai seorang ustad Karena saya belum cukup ilmu Untuk berdakwah lewat Ilmu Misalkan begitu ya Atau ceramah Tetapi Ketika Allah memberikan sedikit Kelebihan Yang kata orang Suara saya enak didengar Saya ingin kembalikan potensi itu Kepada Allah Saya ingin Menggunakan Potensi yang Allah berikan lewat suara itu Untuk Membahagiakan orang Lagu-lagu yang saya buat adalah Lagu-lagu yang isinya cinta Karena hidup ini tak bermakna Kalau bukan Kalau tanpa cinta Dan Rasulullah itu Menjadi kekasihnya Allah Menjadi Rasulullah Menjadi pesuruhnya Allah Apa kata Allah Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Aku tidak utus engkau ya Rasulullah Kecuali menjadi apa Penebar cinta di alam semesta Baik Jadi kuncinya adalah cinta Menebar kasih sayang dan juga cinta Berdakwah melalui media apapun yang kita bisa Yang kita miliki Tanpa merasa lebih baik dari siapapun Dan tanpa menyakiti dengan disadari Atau tidak disadari Betul Dan ingat ketika kita menggunakan Pakaian yang muslimah Atau muslim Itu pasti banyak saya tanya Karena merasa diri kita adalah Lebih baik dari orang tersebut Yang padahal kita tidak akan Pernah lebih baik dari siapapun Buat sobat ambiar Kita juga mau kasih lihat Yang satu ini Bahwa kita tahu bahwa Hadid Alwi ini terkenal sekali Berkolaborasi dengan musisi-musisi Cilik pada masanya Dari mulai Sulis Gita Gutawa Tasya Kamila juga ya Kita mau kasih lihat yang satu ini Oh pernah juga Wih Tidak 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 Pertanyaannya adalah Mengapa selalu bersama dengan Anak-anak kecil untuk berdakwa Melalui lagu Mengajak mereka untuk bernyanyi Ada ceritanya Jadi Awal Dua album pertama Sebelum Cinta Rasul Yang bersama Sulis Itu saya mengeluarkan album Sendiri Dan bukan Dengan anak-anak kecil Pakai Baking vokal Tapi dewasa Setelah selesai album kedua Saya ingat ada Tabloid Nova pada saat itu Siapa ada tabloid ya Nanya ke saya Sudah terakhir wawancara panjang lebar Mas Hadad pada waktu itu belum dipanggil Abi Dipanggilnya Mas Hadad Abis ini apa Saat itu juga Langsung timbul ide Saya katakan Saya ingin membuat album bersama anak-anak kecil Pada saat itu Ada album Anak kecil lagu anak kecil Dalam waktu satu tahun terjual Sejuta keping Setahun Masih kaset Terus saya bilang Kalau satu tahun sejuta keping Salawat laku buat anak-anak Insya Allah kita bisa berharap dari bangsa ini Mereka akan dewasa Apa yang terjadi Alhamdulillah tidak menunggu satu tahun Lima bulan terjual satu juta keping Dan di bulan ke enam terjual satu setengah juta keping Bukan karena Hadad Alwi Tapi Allah yang kasih Allah yang mau Alhamdulillah ya Ini adik-adik dari mana ini Coba siapa yang mau Jadi jurubicaranya kamu Ini ceritanya dari mana sih kalian ini Apakah tergabung dalam satu tempat atau gimana Tergabung Aku pertama kali ketemu Abi itu waktu di konser Apa Bi Taman Ismail Merzuki Oh pernah di satu konser Terus kalau yang lainnya ini adik-adiknya dari mana ini Ini Dari Lajuwardi Dari mana Dari sekolah Lajuwardi Dari sekolah Lajuwardi Oh jadi ini teman-teman satu sekolah semuanya Kalau yang belakang ini yang sudah besar-besar ini dari mana Dari mana ini Dari pondok pesantren Siroju Saada Dari pondok pesantren Siroju Saada Siroju Saada Memang Abi senang juga untuk mengajak adik-adik dari pesantren Tentu Tentu Dari mana pun juga Saya tidak melihat dari golongan mana pun Saya melihat semuanya adalah pencinta Rasulullah Semua diajak untuk bernyanyi Untuk berdakar melalui musik ya Susah gak sih Abi untuk mengajak adik-adik ini Untuk bernyanyi termasuk latihan Kadang menemukan ada hal-hal susah Tapi lebih banyak mudahnya Karena saya melihat mudah Karena saya menikmati Oke Saya menikmati Menikmati Semua diajak dari manapun Siapapun umur berapapun Akhirnya sekarang bisa berada di pagi-pagi Ambiar Kita juga akan menyaksikan penampilan Abi hadat awli Bersama dengan adik-adik yang sangat luar biasa Dengan lagu Rindu Mohamad Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda